Ya dan juga pastinya Nia dan juga banyak banget konten-konten creator yang unik-unik. Yang kadang kita tuh gak kepikiran bisa bikin konten seperti itu. Betul, betul, betul. Memisahkan kamu kan zaman-zaman dulu kan orang. Jatuh Fi. Jangan terlalu kayak gitu dong. Waduh ya aku kan masih noob banget, masih baru banget. Masih harus belajar sama konten-konten creator-creator tiktok-tiktok yang baru-baru. Oke. Tapi kalau gitu kita mau sapa dulu ada tamu-tamu yang penting yang datang ke acara ini. Karena ini acara yang luar biasa. Lo tau gak gue malu banget loh. Kenapa malu? Pahalo... Ini, iya ini kita mau sapa banyak banget tamu-tamu yang penting. Kalau gitu kita akan sapa-sapa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio ada tamu spesial. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sandiaga Uno. Selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat sore Bapak. Saya suka lihat anaknya Sulaiman juga suka tiktok. Sama rapatar. Emang suka main tiktok juga. Semangat terus Pak. Selamat datang. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Hari Tanu Sudipjo. Selaku Executive Chairman MNC Group. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Tetap semangat. Dan juga Ibu Liliana Tanu Sudipjo. Selaku Executive Chairman MNC Group. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan juga selamat sore semuanya. Wah. Iya dia terus deh yang banyak ngomong. Iya kita seneng nih ya. Iya. Kita seneng banget. Karena aplikasi tiktok jadi banyak banget bermunculan kreator-kreator baru di Indonesia. Betul. Itu dia dan juga pastinya tiktok ini menjadi tempat untuk para kreator menyalurkan kreativitas mereka. Bener gak? Setuju. Setuju banget. Apa namanya? Lo tau gak? Apa? Gini maaf ya pak. Maaf ya mas. Gue dari tadi gue malu loh. Iya. Udah lama gak ngems. Gue gak keliatan ada siapa-siapa aja di depan gitu. Iya. Gapapa Nia kan udah lama gak ngems sih. Biasanya dia kan. Gue gak pernah ngems sih. Soalnya gue kan sekarang kreator. Oh ini Nia. Gue kreator. Nia Ramadhani aja sekarang pengen jadi konten kreator. Wow. Iya. Aku emang kreator. Pokoknya apa namanya. Iya dan juga pastinya Nia. Iya. Dan juga banyak banget konten-konten kreator yang unik-unik. Yang kadang kita tuh gak kepikiran. Bisa bikin konten seperti itu. Betul. Betul 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 betul. Iya kan. Kalau misalkan kamu kan jaman-jaman dulu kan orang-orang jaman dulu tuh kayak. Tapi gak sih kamu salah satu orang yang kreatif lah. Tapi mungkin di tiktok kamu kurang aja. Bener. Eh tapi jangan lupa. Jaga jarak. Iya. Tapi tau gak. Kalau misalkan kreator-kreator itu tuh udah lucu. Udah gitu terus mereka juga inspiratif. Jadinya kalau misalkan konten-kontennya dia. Untuk mengajarkan sesuatu tuh melalui tiktok. Menurut gue pas banget gitu. Bener banget. Pastinya juga yang pasti menyenangkan. Dan sekarang ini. Ini pertama kalinya tiktok awards hadir. Untuk kita semuanya. Memberikan apresiasi. Bagi para konten kreator di Indonesia. Hebat, hebat, hebat. Dan ini juga gak main-main nih ya. Iya. Ini bener-bener luar biasa banget. Karena kita juga juri-jurinya tiktok awards juga. Gak main-main. Pastinya bukan orang-orang yang sembarangan. Di tiktok awards 2020 ada 21 maksudnya ada 14 kategori yang terbagi menjadi 2 penilaian. Oke. Ada judge pick dan juga public vote. Public vote itu tuh. Public vote itu adalah semuanya bisa vote melalui aplikasi tiktok dan juga RCTI. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021. Bener banget. Pinter nih ya. Dan juga untuk nominasinya berdasarkan apa? Dan nominasinya, sorry aku juga nominasi loh. Kamu ya? Iya. Dan nominasinya. Nominasinya itu tuh dinilai berdasarkan total dan apa namanya banyaknya followers. Seberapa viralnya, seberapa banyak likesnya. Eh stop ya stop. Gue pengen jujur. Gue tuh minus. Oh Nia Ramadhan itu minus. Iya. Gak apa-apa. Enggak, makanya gue tuh gak bisa nih kalau disuruh kayak baca gini. Gue pengen kasih tau aja kalau misalkan gue disini gak mau baca. Jadi lu aja yang baca gue pengen. Karena gue pengennya jadi apa adanya aja. Oke. Iya dari tadi disini aja gue gak tau. Oke kalau gitu aku jelasin lagi. Dan juga untuk nominasinya dinilai berdasarkan total. Betul. Dan peningkatan followers seberapa viral dan berapa banyak likes dan juga engagementnya. Oke. Itu dia. Dan kualitas produksi serta dampak positif kontennya. Dapat positif. Dan juga untuk judge pick tiktok awards 2020 ini. Jurinya terdiri dari Bapak Sandiaga Uno. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wah Bapak Sandiaga Uno jadi curi. Bapak Sandiaga Uno langsung yang. Iya asik. Selain Pak Sandiaga Uno juga. Ada juga Bunda Maya Estianti sebagai musisi dan juga entrepreneur. Wow. Dan juga ada Bapak Fabian Darmawan Vice President Head of Production Divisi RCTI. Dan juga Angga Anugrah Putra Head of User and Content Operation Tiktok Indonesia. Berarti berarti gak main-main dong kalau bisa sampai menang. Gak main-main. Karena mereka ini yang memilih gila hebat banget. Betul. Dan juga untuk kategori judge pick dilihat dari total followers. Kualitas produksi dan juga dampaknya untuk masyarakat. Apalagi kan kita kalau mikain konten harus membuat dampak yang bagus buat orang-orang. Iya betul kalau misalnya. Dan juga likes dan engagementnya itu dia nih ya. Iya dan juga oh iya para nominasi nya juga udah hadir di sini nih. Dan tentunya tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Semuanya udah pakai masker. Pakai masker. Kita jaga jarak satu meter. Jaga jarak satu meter. Sebelum shooting studio juga udah disemprot disinfektan. Kalau misalkan dikasih. Kita juga udah swab antigen dan lain-lain. Kapasitas studio ini juga sangat-sangat dibatasi. Iya. Serta sebelum mulai sudah dilakukan swab PCR dan juga antigen. Betul tadi juga aku. Dan juga selain nominasi yang akan mendapatkan viala. Kalian semua yang nonton juga bisa mendapatkan hadiah dari TikTok. Wow apa aja tuh Fi. Caranya gampang banget. Makanya jangan sampai kelewat. Nonton terus TikTok Awards Indonesia 2021 ini. Ya pasti pokoknya hadiahnya menarik banget. Karena ada handphone. Ada juga laptop. Ada juga sepeda lipat. Lagi ngetop tuh. Begitu ada apa lagi Fi? Ada motor. Pokoknya bakalan nyesel banget kalau misalkan sampai ketinggalan. Pokoknya nyesel banget kalau kelewatan. Dan TikTok Awards Indonesia 2020 sore ini bisa disaksikan secara live streaming di RCTI+. Di RCTI+. Dan juga kalian kalau misalkan belum download. Download sekarang juga sudah ada di App Store dan juga di Play Store. Dan juga di Play Store. Dan juga kita streaming di WandaVision sekarang. Hanya di Disney+. Hot Star. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.